Season 2 Episode 4 Siapkan mobil, saya akan berangkat pagi ini. Perintah Dante, mempersiapkan dirinya sejak subuh tadi. Ia sedikit bersemangat pagi ini, meski tidak tidur semalaman gara-gara memikirkan cinta. Maaf pak, sepertinya kita harus menundanya dulu. Ucap salah satu yang dihubungi oleh Dante. Kamu berani melawan saya? Bentak Dante, semangatnya seakan dikecewakan oleh bawahannya sendiri. Sudah susah payah menyemangati dirinya sendiri yang ujung-ujungnya berakhir pada penolakan. Saya tidak bermaksud seperti itu pak, tapi bapak harus mengikuti acara peresmian kali ini atau nanti Nyonya dan Nita membawa Tuan Zafon tanpa ada bapak yang menemani? Ini jelasnya. Dengan kesal Dante menarik kembali. Dasi yang sudah dipakainya rapih. Melempar ponselnya keranjang dengan kesal. Untung saja benda persegi panjang itu tidak rusak olehnya. Sit! Aku harus menunda pertemuanku dengan anakku. Dante kesal emosi. Ia terlihat depresi dengan segala tekanan yang ia dapatkan saat ini. Entah dari istri tercintanya, putranya, hingga keluarga yang tak dicintainya. Kini ia sedang berada di dalam kamarnya dengan cinta Anastasia. Kamar yang kemarin berantakan sudah dirapikan kembali. Hanya saja ada beberapa yang semula ada menjadi tidak ada. Seperti itulah juga yang terjadi dengan perasaan yang berkali-kali dihancurkan. Meski sudah ditata kembali, tidak akan kembali indah seperti kali pertama. Kecuali memang ada obat yang lebih mujarab dari hanya sekedar yang terlihat. Tok! 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 Masuk! Ujar Dante. Ia berjalan menuju depan etalase kaca baju pernikahan cinta. Meraba bentuk cinta yang dibuatnya langsung oleh darah lukanya. Darah itu sudah mengering, menempel dengan sempurna di kaca etalase. Maaf pak, saya kemari karena disuruh. Memberitahukan kalau pagi ini bapak harus ikut dengan Nyonya Danita dan Tuan Zafon untuk pergi ke butik untuk persiapan nanti malam. Ini perintah langsung dari Nyonya Besar. Ujar pria itu datang dan langsung memberitahukan maksud kedatangannya. Katakan padanya kalau aku hanya akan bersedia menemani-nya ke acara peresmian nanti malam. Saat ini aku tidak punya waktu sama sekali. Aku akan ke kantor. Ucap Dante semakin dingin. Sepertinya itu tetap tidak bisa pak. Saya tidak bermaksud untuk menyuruh bapak. Hanya saja ini demi kebaikan semuanya. Dante mengelah nafas nam kasar. Memijat pangkal hidungnya resah. Gerah dengan udara yang ada di kamarnya membuatnya terpaksa membuka dua kancing ke meja teratas. Melipat kain lengan panjang itu sampai siku. Kebaikan apa yang kalian maksud? Geram Dante. Ia mendekati pria yang menunduk ketakutan itu. Berkacak pinggang dengan tatapan yang tajam. Mempunyai kuasa membuat Dante bisa melakukan banyak hal. Menarik dasi bawahannya ini sampai membuatnya tercekik. Pria itu mencoba untuk melepaskan tangan Dante dari dasinya. Ia hampir kehabisan nafas tapi Dante buta akan hal itu. Kamu tahu kan bagaimana rasanya? Tanya Dante. Lepas pak, saya mohon. Pintanya melemah. Tidak akan. Aku hanya ingin menunjukkan apa yang aku rasakan setiap kali ada di dekat mereka. Sesak, emosi yang tak tertahan. Membuatku ingin cepat bebas dari mereka. Seperti inilah yang aku rasakan. Tapi kalian melakukannya demi kebaikan. Pantas kalian mengatakan itu padaku? Tanya Dante. Ia berbisik pada pria itu. Semakin menarik dasi yang membelit leher pria yang sudah tak berdaya itu. Hah? Bentaknya. Kalau kalian tidak tahu apa yang aku rasakan, setidaknya jangan membaksaku untuk merasakan kesakitan lagi. Dante melepaskan tangannya dari dasi itu. Membuat pria tersebut tidak bisa mengendalikan keseimbangannya. Dan berakhir dengan jatuh tepat di dekat sepatu Dante. Lebih tega lagi, Dante menginjak jemari tangan pria itu tanpa adanya perasaan bersalah sedikitpun. Mengerikan, hati nuraninya sudah menjadi batu. Dante yang sekarang lebih mengerikan, dingin yang begitu menusuk, ucapan yang tak bisa diabaikan begitu saja, emosi yang tak bisa ditahan sementara, hanya karena kepergian satu perempuan yang sangat berarti dalam hidupnya. Cinta Anastasia, cepatlah pulang dan kendalikan priamu. Jika tidak, dia akan membunuh setiap orang yang melewatinya dengan percuma. Terpaksa demi putranya yang merengek terus padanya, Dante terpaksa ikut ke butik dengan mereka. Danita tentu saja merasa menang. Ia bahkan hampir berjingkrak ketika Dante mengiakan permintaan putranya. Akan tetapi tidak semudah itu. Dante mengiakan dengan syarat tidak di mobil yang sama. Iya, mereka menggunakan mobil yang berbeda. Danita dengan Zafon yang ditemani dengan beberapa penjaga Zafon agar putranya tetap aman. Sedangkan Dante dengan dua anak buahnya. Besok pagi-pagi sekali, sebagian ikut denganku ke Yogyakarta. Sebagian lagi tetap memantau di rumah. Aku masih tetap tidak percaya dengan mereka ataupun itu alasannya. Ujar Dante. Langsung saja perintahnya itu disetujui oleh dua anak buahnya. Ia masih sibuk menggulir satu persatu barang yang ada di iPad-nya. Perlengkapan bayi kembar dan beberapa keperluan bayi lainnya. Sayang sekali, pria ini terlalu depresi sampai membuatnya terlalu gila. Ia tidak menyadari kalau sekarang dirinya sendirian. Tanpa ada cinta dan bayi kembar mereka yang belum lahir ke dunia. Aku memesan beberapa barang. Tolong jaga untukku. Jangan sampai diketahui oleh mom, dad, apalagi sampai perempuan itu. Ujarnya lagi. Siapa? Tidak lama, mereka sampai di sebuah butik. Dante keluar dari mobil. Auranya langsung terpancar. Memperbaiki letak kacamata serta jaket kulit hitam miliknya. Sepintas mungkin Dante terlihat seperti seorang gangster. Terlebih rambutnya yang panjang. Bahkan ada jombang tipis yang menghiasi wajahnya. Padahal baru dua hari ditinggalkan membuatnya malas mengurus dirinya sendiri. Danita dan Zafon menghampirinya dengan riang. Sepintas mereka memang cocok sebagai mama anak. Hanya saja perasaan mereka lah yang salah. Tidak seharusnya kebahagiaan antara cinta tertukar dengan Danita. Seharusnya yang ada di sampingnya sekarang adalah cinta. Bukan perempuan yang sudah menyakitinya tanpa ampun. Ayo! Dante langsung menepis tangan Nadita yang hendak melingkar ke lehernya. Urus aja apa yang menjadi urusanmu. Jangan ganggu aku. Ucap Dante, ia masuk lebih dulu ke butik itu. Meninggalkan Zafon dan Danita yang menatapnya kecewa. Layani mereka, perintah Dante terlihat biasa di butik ini. Tentu saja mereka mengangguk setuju dan menyambut Danita setelah Zafon dengan baik. Danita dan Zafon melihat-lihat baju yang akan mereka gunakan nanti. Sedangkan Dante duduk menunggu. Masih fokus dengan iPad-nya. Ia mengabaikan segala kegiatan yang dilakukan Danita dengan Zafon. Danita yang sekarang jauh berbeda dengan Danita yang dulu. Dulu ia berambisi, tak punya hati dan ambisius. Apapun yang dia inginkan harusnya dikabulkan detik itu juga. Menyakiti tanpa ampun pada orang yang dia anggap berusaha mengalangi jalannya. Termasuk cinta Anastasia. Kini sangat berbeda. Ia begitu sabar, halus dan terlihat ceria ketika bersama Zafon. Hanya saja hal itu tidak akan membuat Dante melihatnya. Hatinya sudah terkunci untuk cinta Anastasia. Cinta sejatinya. Andai saja mama di sini. Pasti cocok dengannya. Gumam Jafon polos dan terdengar oleh Dante. Jari Dante seketika berhenti mengulir layar ketika mendengar hal itu dari putranya. Tetapannya semakin mendingin. Dante lelah menyudahi kegiatannya. Menutup iPad-nya paksa dan melihat yang lainnya. Ia menyusuri satu persatu gaun yang terpasang rapi di mana Queen. Sama saja belum ada yang berani mengalihkan perhatian Dante. Dante malah membayangkan hal lain. Tersenyum tidak jelas. Aku ingin ini sayang. Suara lembut itu masuk ke pendengaran Dante. Kini ia melihat cinta di depannya. Istrinya ia sedang memperhatikan sebuah gaun mewah yang ada di depannya. Dante membatu. Ia tidak percaya kalau yang ada di depannya adalah istrinya. Beberapa kali mengucek mata menyadarkan dirinya kalau ini adalah mimpi. Tetap saja ia melihat cinta. Perempuan itu tersenyum begitu manis. Menyuruh Dante untuk mendekat padanya. Perlahan tapi pasti langkah Dante yang terasa berat akhirnya sampai di depan cinta. Ia masih memperhatikan perempuan itu lekat. Ana, gumam Dante pelan. Tanyanya gemetar. Ingin meraih wajah perempuan itu. Tidak hanya tangannya saja yang bergetar. Bahkan kelopak matanya sudah tak sanggup membendung air mata yang ingin lolos sekarang juga. Aku ingin gaun ini cantik. Kamu kan janji akan melamarku setiap saat. Ujarnya lagi. Tangis Dante meledak bak anak kecil. Ia mengangguk tegas. Iya, gaun itu cantik sepertimu. Aku juga akan melamarmu. Tapi jangan pergi lagi dari... Lenyap. Saat kedua tangan Dante hendak merauk wajah cinta, ternyata itu hanyalah ilusi. Ia membayangkan cinta ada di dekatnya dengan sangat. Kamu pergi lagi. Tangis Dante. Ia menekan dadanya yang sakit mengingat kilasan terakhir yang dia ingatnya ketika ilusi itu datang menghampirinya. Bagaimana aku bisa melamarmu kalau kamu sendiri tidak ada di sampingku anak? Kamu menyakitiku dengan datang dalam imajinasiku saja. Yang aku butuhkan sekarang adalah dirimu, bukan ilusimu. Please. Ujarnya tersendat-sendat. Mobil mewah berwarna merah darah itu sampai di tempat yang sudah diramekan oleh lautan manusia. Kilatan syatar dari beberapa reporter dan kawannya semakin membuat suasana menjadi ramai. Terlebih, ini adalah acara peresmian salah satu hotel dari pengusaha terkenal. Maka tak heran menjadi sangat ramai. Dante keluar lebih dulu diikuti oleh Zavon dan Danita. Sontak kedatangan mereka langsung disorot. Zavon begitu girang, ia langsung minta digendong oleh papanya. Adalah hal yang mudah. Dante mengangkat tubuh putranya dan berusaha membelah lautan manusia yang sedang berusaha mencari informasi itu. Danita tak bisa melepaskan tangannya dari jas yang dipakai Dante. Meski pria itu berusaha untuk menepisnya. Bug selebriti mereka dipoto terlebih dahulu. Bukan diriukan oleh suara manusia, melainkan dari suara satar yang setiap kali ditekan untuk mengabadikan setiap momen. Bisakah aneh laki-laki yang tampan ini memperkenalkan dirinya? Kami terlalu gemas dengannya. Ujar salah satu mencoba mencairkan suasana. Zavon melambaikan tangannya tanpa malu. Halo, aku Zavon. Ujarnya terdengar begitu polos dan sangat riang. Banyak yang merasa gemas dengannya. Anak sekecil dirinya tak takut berada di depan banyak orang dewasa yang ada sekali tidak dikenalnya. Kami sangatlah penasaran, apakah Bapak Dante akan kembali dengan mantan istri? Terlebih yang ikut bersama Bapak sekarang adalah mantan istri dengan putra pertama, bukan dengan istri sahnya saat ini. Tanya salah satu reporter. Danita tertawa, sedangkan Dante melengos tidak suka. Meski begitu, ia masih mempertahankan senyum pasunya di hadapan banyak orang. Tentu saja tidak, saya hanya kebetulan bertemu dengan mantan istri saja. Jawab Dante, dia mengatakannya begitu dingin sampai-sampai raut wajah reporter yang bertanya seperti menyesalinya. Mereka belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menjebak. Bukankah seharusnya memang seperti itu? Banyak yang menginginkan jawaban yang menjatuhkan orang lain demi untuk menyinggikan dirinya. Sehingga tak heran banyak orang yang deki iri hati di dunia ini. Lalu, di mana istri Anda, Pak Dante? Dante, kami ingin melihatnya. Apa yang akan terjadi kalau mantan istri dan istri sah bertemu di acara besar ini? Pasti beritanya akan mengalahkan berita si pemilik acara. Ujar salah satu lagi-lagi. Kalian terlalu banyak bertanya tentang istriku. Aku robek mulut kalian, baru tahu rasa. Batin Dante. Istri saya sedang hamil, hamil anak kembar, jawab Dante singkat. Banyak yang terkesiap mendengar jawaban itu. Terlebih, danita yang ada di sampingnya, menatap Dante intens akibat ujarannya yang sebelumnya. Saya terlalu sayang pada mereka dan tidak membiarkannya ikut acara seperti ini. Saya tidak ingin istri saya kelelahan. Apakah saya bisa mengatakannya dari sini? Dia pasti sedang menonton saya di rumah. Lanjutnya, tentu saja Dante berbohong. Dia tidak mungkin mengatakannya di depan umum kalau saat ini istrinya sedang kabur dari rumah akibat putra pertama yang tidak lagi menyukainya. Tentu saja, Pak. Kami juga ingin mendengar kata cinta yang selalu Bapak utarakan pada istri tercinta Bapak. Ujar mereka. Mengembuskan napas panjang, memasang senyum yang begitu menawan. Dante memilih salah satu kamera yang bisa memberikannya banyak pencahayaan. Sayangku, anakku. Baru saja mengatakan itu. Suaranya sudah goyah. Air matanya sudah lolos percuma. Tentu saja, hal itu semakin menjadi santapan para reporter dan media. Menyorotnya menjadikannya tokoh utama. Tidak cukup dengan kata cinta saja. Kamu tahu kalau aku lebih mencintaimu dari apapun itu. Hmm, bagaimana yang mengatakannya? Dante kebingungan bagaimana cara mengungkapkan perasaan hancurnya yang sekarang. Jaga anak-anak kita. Aku akan berjeputmu secepatnya. Kamu tenang saja. Putra kita sangat menyayangimu. Tapi ingat sayang, jangan jauh-jauh dariku. Aku... Dante sesenggukan. Menangis di depan umum. Ini pasti menjadi berita yang sangat booming. Terlebih, Dante seperti mengungkapkan apa yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Aku tidak sanggup menjalani hari tanpa kamu, ucap Dante, terakhir kali dan membalikan badannya membelakangi media. Wow, sepertinya ada sesuatu dengan rumah tangga pasangan heboh kita ini. Hmm, bagaimana dengan Zavon? Zavon sayang mama dong tentunya. Kini kamera tersorot ke Zavon yang lekat dengan Danita. Hmm, bel Zavon. Zavon sayang mama. Tapi, Zavon mau mama Danita yang jadi mama Zavon. Ujar Zavon dengan begitu teganya. Langsung saja, saat itu juga Dante membalikan badannya. Dan... Zavon! Bentak Dante di depan umum. Dante menatap gaun yang dibelinya tadi di butik. Hanya karena ilusi tidak membuat Dante mengabaikan cinta begitu saja. Ia membeli gaun yang ditunjuk oleh istrinya. Kita berangkat sekarang. Tapi pak, ini masih jam 2 pagi. Kamu mau dipecat? Tanya Dante dingin. Baik pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.